Polisi Jambi ini bos, bukan kaleng-kaleng Nah, informasi keempat ini terkait dengan kasus-kasus Informasi selanjutnya ini terkait dengan kasus korupsi ini Duo terdakwa perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 Menjalani sidang perdana dengan agenda pembacuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Barat Di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi ini lor Duo terdakwa ini didakwa pasal duo dan pasal tigo tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Korupsi terus, korupsi terus Ah, heran aku nampak kamu nih Yang mana informasi ya? Kita pantau, dipantauan Bang Jek Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2019 yakni Ahmad Muslim Selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan Dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Barat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi 23 Juni 2022 Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap para terdakwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 439 juta rupiah Iqbal Cek TV melaporkan